Informasi lain, Saudara Sandra Dewi kembali bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang menjerat suaminya Harfi Mois. Sandra mengaku akan selalu datang jika dipanggil terkait dengan pemeriksaan kasus tersebut. Dalam sidang, Sandra Dewi diklarifikasi terkait 88 tas branded miliknya yang disita oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi menjelaskan 88 tas branded hingga 141 item perhiasan miliknya yang disita merupakan hasil endorsement. Selain itu, Sandra Dewi juga ditanya soal mobil mewah yang dibeli Harfi Mois yang juga turut disita. Sandra Dewi mengaku akan menghormati semua proses persidangan kasus yang menjerat suaminya. Terima kasih waktunya, cuma saya buru-buru, tapi terima kasih banget sudah nemenin hari ini. Pokoknya saya cuma datang, kalau dipanggil selalu datang, saya menghormati semua perjalanan persidangan. Terima kasih teman-teman, terima kasih ya.